Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Buat kalian yang berjiwa-jiwa atraktif dan suka petualangan Pasti bakal cocok banget sama mobil satu ini Mobil SUV yang didesain khusus untuk menghadapi medan menantang dan terjal ini Udah punya banyak penggemar sejak pertama kali muncul di tahun 80-an Apalagi kalau bukan Land Rover Defender Jenis mobil satu ini jadi salah satu jenis mobil off-road unggulan Dengan performa yang adu gile Gak cuman itu aja guys, mobil handal buatan Inggris ini Juga dibekalin fitur keamanan dan keselamatan tingkat tinggi Pernah jadi yang terbaik di masanya? Kira-kira kayak gimana ya guys Kualitas dan performa dari Land Rover Defender 110 model terbaru ini? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut Land Rover Defender 110 Indonesia Jadi super canggih versi dari NHIS Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Mobil off-road tereksis sepanjang masa? Varian pertama dari mobil ini emang pertama kali muncul di tahun 80-an Tepatnya di tahun 1983 Tapi sayangnya guys, produksi mobil ini sempat berhenti 3 tahun Banyak yang bilang kalau alasan utama kenapa mobil ini berhenti diproduksi adalah Diemisi gas buangnya Hebatnya adalah meski sempat mandek Land Rover Defender ini bisa kembali lagi menaikkan eksistensinya Di kalangan mobil off-road dengan varian dan tipe yang sama Buktinya mobil ini bisa punya banyak penggemar Bisa dibilang penggemarnya ini cukup fanatik guys Puluhan tahun berlalu Rindu kini mulai surut Asik Land Rover Defender baru meng-upgrade mobil lawasnya Banyak sisi dapat ubahan Mulai dari tampilan, fitur, sampai mesinnya di tahun 2019 Gak bisa bayangin ya guys, gimana sebuah mobil keluaran di 83 bisa eksis selama itu Bahkan baru ada model baru lagi setelah 30 tahun lebih dirilis Kelakuan senior emang beda ya guys Hal ini tentu, buktiin kalau Land Rover Defender punya pasar dan eksistensi yang bukan main Generasi terbaru dari mobil ini dinamain Land Rover Defender 110 Dia pertama kali dikenalin Jaguar lewat event Frankfurt Motor Show di Jerman sana Rencananya mobil off-road sejuta umat ini bakal melibas Lebih dari 120 negara Salah satunya tentu ke pasar otomotif tanah air lewat TDA Luxury Toys di pertengahan tahun 2020 TDA Luxury Toys selaku importir mobil mewah yang ada di Jakarta saat itu mengambil alih Pendistribusian mobil ini ke tanah air Soalnya guys, PT Wahana Auto Eka Marga yang basicnya adalah agen pemegang merek dari Land Rover Udah mengakhiri kerja sama mereka di bulan Februari 2020 Dan gak sampai lama varian dari mobil ini udah laku terjual guys Eksterior Mewah dan Gagah Sekarang saatnya kita bahas tampilan luar dari mobil off-road nomor 1 ini guys Secara keseluruhan, emang tampilan luarnya gak beda-beda jauh sih dari varian dasar Defender sendiri Cuman yang bikin menarik adalah di generasi terbaru ini Defender punya lebih banyak sentuhan modern di sektor eksteriornya Selain itu, guratanya di tiap sisi juga udah gak terlalu kaku Lebih jelasnya, tiap sudut mobil ini punya lekuk sedikit membulat Yang bikin tampilannya makin mewah dan kekinian banget Meski begitu, nuansa gahar dan kegagahan Defender sebagai mobil off-road juga gak hilang Bahkan kelihatannya, untuk ukuran mobil off-road Defender versi terbaru ini diklaim Satu langkah lebih modern dan mewah dari rivalnya yang lain Di bagian pencahayaan, Defender 110 udah pake LED matrix dan DRL Model lampu ini juga udah dilengkapin teknologi auto headlight beam Jadi visibilitas pengemudi ketika berkendara di tempat yang minim pencahayaan akan sangat terbantu Tampilan yang gak kalah gagah juga bisa dilihat dari samping guys Bagian velgnya, dia dibekalin velg 5 spoke dengan diameter 20 inci dan dibalut ban All Terrain Adventure Sementara di bagian belakang, Defender 110 dibekali lampu bermodel kotak Tapi dengan dikelilingi lekuk yang lembut dan mengkilap Pasti akan terlihat seperti satu kombinasi yang sempurna Kalau dari eksteriornya aja udah keren gini Kira-kira kalau kita intip bagian dalamnya, kayak apa ya guys? Interior sporty ala jiwa petualang sejati Masuk ke bagian cabin dari Land Rover Defender 110 Sekilas desainnya terlihat lebih sporty guys Perbedaannya mencolok banget sih kalau dibanding sama varian lamanya Banyak yang bilang kalau desain interior mobil ini jauh dari titel jagoan offroad pada umumnya Tapi itu cuma masalah selera aja ya guys Terlepas dari itu semua, Defender tetap kasih performa terbaiknya sebagai mobil offroad unggulan yang dipercaya banyak orang selama puluhan tahun Banyak kombinasi warna hitam dan krem disini Bagian dashboardnya juga ada layar sentuh PV Pro berukuran 10 inci Hmm cukup besar juga ya Ke bawah dikit bisa dilihat ada banyak panel-panel lengkap dengan tombol pengaturan mobil Jog depan mobil ini super nyaman dengan 12 pengaturan elektris dan 2 arah pengaturan manual untuk sandaran kepala Di bagian konsol tengah juga ada ruang pendingin yang pasti dapat diatur suhunya dengan mudah Tapi sayangnya untuk kursi barisan belakang gak bisa ditekuk atau direbahkan Jadi mungkin akan sedikit nyusahin penumpang kalau misal mau santai-santai Tapi menariknya di bagian belakang ini dia dilengkapi AC Climate Control Di tengah konsol yang bisa diatur suhu udaranya secara terpisah Ada juga fasilitas panoramik sunroof yang melihat view atas Dan tombol pengaturan ketinggian bagasi untuk memudahkan dalam memuat banyak barang bawaan Performa mesin jadi andalan Oke guys generasi terbaru dari Defender ini dibekaliin mesin bensin 3 liter turbo loh Gila gak heran ya kalau jadi mobil off-road unggulan Mesin ini diklaim bisa nyemburin tenaga 394 hp dan torsi maksimal mencapai 550 Nm Mesin yang diusung Defender 110 ini dikombinasikan transmisi otomatis ZF8 percepatan Dan transfer case 2 percepatan untuk optimalin sistem penggerak all wheel drive Kualitas ini sebenarnya udah lebih baik dari kata layak Untuk ukuran mobil off-road dengan jalur adventure yang berbahaya sekalipun Kehebatan lain dari mesin ini dia dilengkapin banyak mode berkendara Kayak Eco Comfort, Grass Gravel Snow, Mud Ruts, Sand, Rock Row, Weight, dan Custom Selain itu mobil ini juga bisa menanjak di kemiringan sampai 45 derajat Soal harganya sendiri agak bikin nafas kembang kempis guys Di Indonesia Defender 110 ini dibanderol harga di kisaran angka 2,9 miliar rupiah sampai 3,2 miliar rupiah guys Cukup murah nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya bisnis batubara Canda batubara Oh iya itu masih harga off the road ya Tapi emang gak heran sih harga selangit performa yang diberikan juga sangat melejit Gimana guys? Siap berpetualang dengan Land Rover Defender 110? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya